Guys, 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 mau nanya, kenal gak ini siapa? Eh, bentar, 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 salah, salah, salah. Ini mah foto karyawan Bukalapak yang lagi nge-cosplay dalam memeriakan Hari Pahlawan Nasional. Bentar, bentar, bentar. Nah, ini dia fotonya nih. Siapa itu, Bang? Hah, gak ada yang kenal? Haduh, ente ini kadang-kadang ya, sama pahlawan kemerdekaan sendiri gak kenal. Jadi gini, guys. Beliau ini HR Rasuna Said. Loh, kok kayak gak asing namanya, Bang? Iya, guys. Nama beliau diabadikan menjadi nama jalan protokol di Jakarta, yang mana beliau pernah muncul pada Google Doodle kemarin. Sampai saya pribadi kepo nyari tahu beliau ini siapa. Nah, dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan kisah beliau dalam buku sejarah. Sejarah kecil Petite Histoire Indonesia Vol. 1 Halaman 100-101, karya Rossihan Anwar. Kalau pengen dapet cerita lengkapnya, Monggo dibaca sendiri aja ya, guys. Yaudah, daripada berlama-lama kebanyakan bercanda, kita langsung aja masuk ke sejarah beliau. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulu semua? Semoga sehat selalu. Pada tanggal 14 September kemarin, tepatnya pada 14 September 2022, ada gambar wanita pada Google Doodle. Ada yang kenal gak beliau ini siapa? Kok bisa tiba-tiba muncul pada Google Doodle? Atau kita gak sama sekali gak memperhatikan siapa itu? Atau ya, yaudah berlalu gitu aja. Nah, seperti ini gambarnya. Ada yang tahu? Maka dari itu, mari kita kenalan dulu sama Sri Kandi dari bumi Minangkabau, yaitu HR Rasuna Said. Atau nama panjang beliau, ialah Hajah Rangkayo Rasuna Said, adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Yang mana nama ini, diabadikan menjadi nama jalan protokol di Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Selatan. Hajah Rangkayo Rasuna Said, adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, dan juga merupakan pahlawan nasional Indonesia dari kaum Hawa. Nah, di sini siapa yang baru tahu, kalau HR Rasuna Said, atau Hajah Rangkayo Rasuna Said, adalah seorang perempuan. Saya pribadi pun mengira, awalnya Rasuna Said, ialah seorang laki-laki. Tapi setelah membaca sejarahnya, ternyata Hajah Rangkayo Rasuna Said, ialah seorang wanita. Mari kita lanjut ke videonya. Sama seperti Raden Ajang Kartini, dan Conyadin, ia juga merupakan pejuang Indonesia, yang gigih dengan memperjuangkan kemerdekaannya, dengan orasi dan pidatonya. Hajah Rangkayo Rasuna Said, dikenal sebagai sosok yang berkemauan keras, dan memiliki pengetahuan yang luas. Bagaimana tidak, pada saat itu, beliau dikenal juga dengan seorang guru, yang mengajar pada suatu sekolah khusus putri. Dan seolah ini, memang sekolah yang besar, karena memiliki murid yang sangat banyak. Tapi di lain sisi, dia seorang guru. Dia termasuk juga salah satu politikus pada saat itu. Sebagaimana sepak terjangnya dalam dunia politik. Mari kita lanjut lagi videonya. Hajah Rangkayo Rasuna Said, atau dikenal dengan HR Rasuna Said, lahir di Maninjau, Agam Sumatera Barat, pada 14 September 1910. Sejak kecil ia telah mengenyam pendidikan Islam di pesantren. Nah, hal ini membuktikan, bahwa sistem pendidikan pesantren, ialah salah satu sistem pendidikan tertua di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pesantren telah melahirkan orang-orang besar, dan para cendekiawan besar, seperti Kiai Haji Hashim Ash'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau Kiai Kee Sepuh lainnya. Yang mana beliau-beliau ini, terlahir dari dunia pesantren. Maka dari itu saya mau merekomendasikan, salah satu pondok pesantren modern dan salafi, yang ada di tengah-tengah kota Jakarta. Tepatnya, pondok pesantren Alma Wadah di Ganjur. Atau bisa lihat profilnya di link deskripsi. Mari kita lanjut lagi videonya. Pada saat inilah, Hajah Rangkayo Rasuna Said, pernah menjadi satu-satunya santri putri, atau biasa dikenal dengan nama Santriwati. Sejak saat itu, Hajah Rangkayo Rasuna Said, sangat memperhatikan kemajuan dan pendidikan bagi kaum perempuan. Ia menilai, bahwa perjuangan tersebut tidak hanya bisa dilakukan melalui jalur pendidikan, namun bisa dilakukan juga dengan perjuangan politik. Sehingga kemudian, ia memulai perjuangannya dengan bergabung di syarikat rakyat, sebagai sekretari cabang. Setelah itu, ia menjadi anggota persawatan muslim Indonesia. Hal ini membuktikan, bahwa Hajah Rangkayo Rasuna Said, bukan hanya saja sebagai guru, atau pengajar pada suatu lembaga pendidikan. Melainkan, beliau juga seorang politikus bulung, bagaimana ketika dia bergabung dalam organisasi-organisasi perpolitikan. Patas saja, Belanda menjadi geram kepada beliau. Bagaimana dalam sejarahnya, beliau ini pernah dipenjara oleh Belanda, gara-gara oratornya di depan publik, yang menantang keras pemerintahan Belanda. Ingin tahu sejarahnya? Kita lanjut lagi videonya. Pada tahun 1932, ia sempat ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda, karena kemampuan dan cara pikirnya yang sangat kritis. Hajah Rangkayo Rasuna Said juga tercatat, sebagai wanita pertama yang terkena hukum Spik Dilek. Ada yang tahu Spik Dilek itu apa? Kita lanjut lagi. Spik Dilek ialah hukuman pemerintahan Belanda, yang menyatakan, bahwa siapapun yang dapat dihukum, karena berbicara menentang Belanda. Gila juga Belanda ya. Siapapun orang yang menentang atau mengkritisi pemerintah Belanda pada saat itu, bisa dijebloskan ke penjara. Jadi, kebebasan pers pada saat itu ya memang dibilang nggak ada, karena pada masa saat itu masih masa-masa penjajahan. Kita lanjut lagi videonya. Kisah itu bermula pada masa prakemerdekaan. Hajah Rangkayo Rasuna Said adalah guru sekolah menengah khusus putri, yang memiliki murid sangat banyak. Pada saat itulah ia didatangi oleh pejabat Belanda, bernama Dr. Daniel van der Mullen, yang bekerja untuk Belanda. Tapi pertanyaannya, ngapain pejabat Belanda menemui guru sekolah? Ngapain repot-repot? Kalau memang misalkan, Hajah Rangkayo Rasuna Said itu bukan orang yang berpengaruh. Tapi karena beliau seorang yang berpengaruh, sehingga Belanda sampai repot-repot mengutus salah satu pejabatnya untuk menemui beliau. Kita lanjut lagi videonya. Hal ini diakibatkan oleh Hajah Rangkayo Rasuna Said yang sering dikenal dengan pidatonya yang berapi-api di publik dan menentang pemerintahan Belanda. Dalam obrolan tersebut, Dr. Daniel van der Mullen menyampaikan bahwa orasinya di publik tentang pemerintahan Belanda sangat berbahaya dan bisa berdampak hukuman kepada Hajah Rangkayo Rasuna Said dan menyarankannya untuk menjauhi hal-hal itu dan cukup mengajar saja di sekolah. Belanda mencoba bernego dengan Hajah Rangkayo Rasuna Said untuk tidak terlalu keras dalam mengkritisi pemerintah dengan ancaman dihukuman atau dihukum dengan di penjara. Tapi, sebagaimana kita ketahui, semangat para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia tidak gentar dengan ancaman-ancaman seperti itu. Seperti kita ketahui, banyak sejarah-sejarah para pahlawan Indonesia seperti Pularno, Bung Hatta, dan lain sebagainya yang namanya keluar masuk penjara atau diasingkan oleh pemerintah Belanda itu bagi mereka ya sudah hal biasa. Jadi, kita sebagai generasi penerus harus tetap semangat dan berjuang mempertahankan kemerdekaan kita jangan sampai terjajah lagi. Kita lanjut lagi videonya. Padahal pada saat itu, Hajah Rangkayo Rasuna Said masih terbilang sangat muda, tapi sudah berani mengkritisi pemerintah saat itu. Hal ini membuktikan bahwa HR Rasuna Said atau Hajah Rangkayo Rasuna Said memiliki tekat yang kuat dan mental yang tangguh. Karena pada zaman Belanda, siapa yang melawan akan dijebloskan ke penjara atau diculik atau ya dihilang secara tiba-tiba. Mendengar hal itu, Hajah Rangkayo Rasuna Said bukannya takut dan malah semakin tegas dan gencar menyuarakan perjuangan rakyat Indonesia. Dan ia menolak saran dari pejabat Belanda tersebut. Karena dia paham, perjuangannya ialah sebagai jihad bisa bililah, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana yang diajarkan oleh para guru-gurunya. Karena hal itu pula, Belanda semakin geram dengan apa yang terjadi. Dan akhirnya Hajah Rangkayo Rasuna Said ditangkap dan dijebloskan ke penjara wanita yang di Semarang. Lalu kemudian pada masa penjajahan Jepang, Hajah Rangkayo Rasuna Said merupakan salah satu pendiri organisasi pemuda Nippon Raya. Dalam karir politiknya, Hajah Rangkayo Rasuna Said pernah menjabat sebagai DPR RIS, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Syarikat. Dan tahun kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung sejak tahun 1959 sampai meninggal. Jadi beliau ini, di masa muda hingga akhir hayatnya berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik itu dengan jalur orasi atau dengan jalur politik. Namanya sekarang telah diabadikan, menjadi salah satu nama jalan protokol di Jakarta. Kalau kita menuju arah kuningan atau dari arah ragunan ya, dari arah ragunan menuju pusat, pasti kita melewati jalan Rasuna Said. Ya mungkin kebanyakan orang mengira kalau Rasuna Said ialah seorang laki-laki. Ini suara ayam. Lanjut lagi ya. Ya mungkin kebanyakan orang mengira Rasuna Said itu seorang laki-laki. Tapi setelah kita baca sejarahnya dan kita beka buku-bukunya, Hajah Rangkayo Rasuna Said ialah seorang wanita. Jika kita belajar lebih banyak sejarah tentang perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia, baik yang namanya dikenang atau yang namanya hilang di telan tanah, perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan hanya saja disponsori oleh laki-laki, tapi disponsori oleh juga para kaum wanita yang dengan gigih berani mensupport perjuangan suaminya dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia. Dan tidak jarang, para perempuan tampil di depan publik. Seperti Kemala Hayati, Jutnya Adin, Rahma El Yunusia, Nyei Ahmad Dahlan, dan masih banyak laki-laki lainnya. Sebagaimana kita ketahui, di balik laki-laki yang hebat, terdapat wanita yang kuat. Jadi, kalau misalkan dibilang kemerdekaan Indonesia itu nota B-nya, banyak diperjuangkan oleh kaum laki-laki. Menurut saya pribadi itu salah. Karena di balik laki-laki tersebut atau di balik para pejuang laki-laki tersebut, ada istri-istri mereka yang mendukung segala perjuangannya, terutama perjuangan mental melawan penjajahan Belanda. Demikian sejarah Haja Rangkayo Rasuna Said yang telah kami rangkum. Semoga pahlawan-pahlawan kita mendapatkan segala kebaikan di alam tidurnya yang panjang. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan kuburnya dijadikan dari taman-taman surga. Dan pesan untuk kita semua sebagai generasi penerus harus terus melestarikannya. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel kami agar terus memberikan informasi-informasi yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.